Intro Sekarang kita lagi jalan-jalan Keliling kompleks Ini udah jam 6 sore Guys kita pulang ganti Kayak gendongan gini Karena dia gak mau di stroller Tuh disini baru suka Semia Nih disini baru seneng-seneng Tadi nangis Ya Allah Bisanya dia berubah Begitu moodnya Senang Aduh Untung tadi kita jalan Belum jauh temen-temen Jadi bisa balik ke rumah Nanti gendongan Dadah Dadah Jadi di kita punya komplek tuh nih Temen-temen masih kayak banyak Yang belum selesai dibangun Terus bagian sini Apatemen-apatemen yang baru juga Ini kita lewatin Kayak jalan potong gitu temen-temen Terus langsung ke Supermarket Nih Super Itu supermarket Yang di sebelah rumah Wow Cuacanya lagi bagus Temen-temen Dia juga bagus Ya Allah Eh Tenang Tuh jadi dari Saya punya rumah ke supermarket ini Yang besar ini deket sekali temen-temen Jalan di kaki cuma 5 menit Guys Udah jam 7 Kita mau pulang ke rumah Udah waktunya si Jalan di belakang kita punya rumah Tenten Jalan lurus Sana tuh nanti sampai Ke rumah Belakang rumahnya kita Ini juga rumah-rumah baru nih temen-temen Belum ada penunggunya Tapi disini Semua rumah baru tuh Semua udah dipesan ya temen-temen Kayak kita tuh pesannya 2 tahun yang lalu Itu aja tuh sebenernya kita gak dapat Jadi kita di waiting list gitu Terus Alhamdulillah Dihubungi sama Promotornya Mereka bilang ada yang ngebatalin Yaudah Itu terus kita langsung Udah gak Gak pake pikir panjang Langsung kita Iyain Ini kan di belakang rumah nih temen-temen Kayak proyeknya mereka Tapi Dari rumahnya kita tuh Gak pernah kedengaran Nantain Oh Oh Nantain Terus bagian rumahnya kita ini ya teman-teman Jadi satu blok itu ada 4 rumah Kita punya rumah yang 1, 2, 3 Yang ketiga Untuk sementara sih di bagian kita punya rumah tuh jalannya belum dibikin Karena kan ini mereka masih ada proyek-proyek yang belum selesai Semuanya tuh udah pada bikin dong punya teras-teras di luar Kita belum Ini nanti di depan rumahnya kita bakalan kayak gini teman-teman jalannya Yang disini ini kayaknya promotornya beda sih Nggak kayak kita punya Teman-teman barusan kita selesai belanja dari supermarket halal Dan tadi tuh rame sekali teman-teman Makanya saya nggak bisa ambil video Karena besok kan idul atah Jadi tadi toko halal tuh rame full orang pada beli daging Terus sekarang kita mau supermarket yang di dekat rumah Terus biar selesai tuh langsung pulang Dia udah agak rewel Dia tuh agak capek hari ini Karena hari ini kan hari Sabtu Tadi pagi tuh dia ada kelas berenang Terus pulang makan sorenya kita keluar lagi Makanya dia capek kayaknya Karena kita belanjanya nggak akan lama Jadi kita nggak mau taruh di stroller teman-teman Biar digendong sama bapaknya Tapi sekarang juga lagian Dia kalau ditaruh di stroller pasti nangis sih Jadi kita selalu bawa gendongan kemana-mana Bisa? Gue verbit pas ke Hiliang Padufong lah Ini supermarketnya teman-teman Yang di dekat rumah Hari ini tuh mendung sekali guys Jadi sebenernya tadi sore tuh kita mau keluar Mau nonton kayak ada acara pertandingan sepeda gitu Tapi karena hujan dan mendung Jadinya nggak jadi Kita belanja aja terus pulang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita beli telur! Terima kasih telah menonton! Jadi besok tuh kita mau makan sama Mami Yareno Makan siang Karena kita rayain Lebaran idul adhanya Sama mamanya Makanya kita ke toko halal buat beli daging Dan sekarang mau beli saus Untuk Ini untuk makan sama dagingnya Jadi saya gak masak makanan Indo ya temen-temen Karena kemarin kita mikirnya Udah cari yang simple-simple aja Ini mau beli bawang merah Disini tuh saya harus pilih temen-temen Karena kadang banyak yang busuk gitu Beli tomat juga Tomat rong ongrab Apriang wale buat le kiwi Beli strawberry juga temen-temen Kita tuh udah beli berapa kali strawberry Itu semuanya asam Buatku asam Tapi buat si Reno Dia kalau makan selalu bilangnya manis-manis Padahal aduh Bentar lagi musim panas kan Musimnya strawberry temen-temen Jadi saya tunggu aja deh Sampai dia musim Nanti akhir Juni Atau awal-awal Juli Kita beli kiwi juga temen-temen Nah si biru si leong Sukanya kiwi yang gold Gini ya temen-temen Kalau kiwi yang biasa Yang dalemnya hijau Itu dia gak terlalu suka Atau ilfo swazir Kayak petumuh Kita harus milih yang udah Kita mau beli ini juga Komsa sebong lah Atau waswazir Oke Oke sebong Dah Minggu lalu kita ke toko halal Sebenernya masih ada stok daging Yang saya simpan di freezer Tapi itu daging khusus Untuk kayak dimasak lama Untuk bikin rendang Atau bikin cotomakasar Kayak gitu Yang besok itu Kita makannya bakal kayak Namanya pelongsha Jadi dia tuh kayak barbecue Barbecue Korea itu loh Modelnya Jadi harus nyari daging yang Bener-bener empuk Ini yang tadi Dari toko halal ya temen-temen Buah-buahan Salat Terus Ada Lagi ada paprika Petimun Dan bawang Sama semangka Ini saya beli satu ikat Temen-temen Dalam bawangnya Terus beli Dua Petimun Saya beli di toko halal Karena kebetulan Tadi lihat harganya gak mahal Terus saya biasa Bandingin harganya temen-temen Di Di beberapa supermarket Dan karena kita sering belanjanya Di super U itu Sama market halal Jadi saya bandingin harga Di antara dua toko ini Nah kebetulan hari ini Harga ketimun tuh Lebih murah di super market halal Memang Nah terus ini beli semangka Semangkanya tuh besar temen-temen Jadi mereka jualnya tuh Kayak udah dipotong-potong gini Terus saya beli Polat kayak gini Dua Ini juga kebetulan Harganya lebih murah Dibanding super U Terus pisang juga temen-temen Harganya beda satu euro Dari super U Kita beli Paprika yang merah Dua Kayak gini Kalau paprika ini emang Saya selalu beli di Super market halal Karena Kualitasnya selalu bagus Terus kita beli Ini buah temen-temen Nektarin Ini beli berapa tadi ya Saya beli hampir Satu kilo Terus saya juga beli Buah peach Yang kayak gini Saya cuma beli dua temen-temen Karena buat si Leon Mau kasih dia Cobain Karena buah nektarin Dan peach ini Kan buah summer Jadi Dia belum pernah Nyobain Karena ini Baru musimnya Nah untuk daging Memangnya Tadi saya beli Ini sosis Sosis Kalau Namanya Merges Tidak tahu di Indonesia Ada apa enggak Ini khas Kayak dari Daerah timur tengah Terus saya beli Dada ayam Ini Beli Tiga kilo Sama Ini daging Daging sapi Untuk Belanjaan semua ini Temen-temen Totalnya adalah 41 euro Koma Tujuh sen Yang di Super market Super U itu Temen-temen Belanjaannya cuma ini Cuma dikit Tadi ada Sparking water juga Sama air biasa Sama Tadi kita beli Es krim juga Temen-temen Buat besok Makan sama mamahnya Renuh Di supermarket Super U Untuk buah-buahan Tadi beli Strawberry Terus Ini stroberinya 500 gram Semoga kali ini Manis ya Terus beli kiwi Kiwi gold Beli tiga Gini Dan Ini masih ada satu Di rumah Sisa satu Dan Kiwi ini yang makan Cuma Leong Terus Biasanya dia Makan Satu hari Itu cuma setengah Kiwi Temen-temen Jadi Kalau Tiga kiwi Kayak gini Itu bisa bertahan Satu minggu Makanya cukup Tiga aja Terus Untuk sayur-sayurannya Saya beli tomat Beli satu kilo Lebih Sama Bawang merah Temen-temen Bawang merah Ini di rumah Cepet sekali Abis Karena sering Sama Sampai Bawang merah Sama Ada Jamur Terus Abis itu Ada Roti Ini roti Kalau kalian Sudah sering Nonton Sampai video Kita selalu Beli roti Yang sama Kayak gini Roti Gandum Terus Abis itu Ada Keju Keju Kamombet Namanya Cuma reno Aja yang makan Terus Keju Kayak gini Emong Tal Dan Ini Biasanya Saya kalau Bikinin makan Buat si Leong Pakai Kejunya Juga Terus Ada Saos Ini Juga Buat Barbekewan Besok Nih Saos Saosan Lalu Ada Telur Telurnya Kita beli Yang langsung 30 Butir Terus Ini Ada Chips Gitu Tadi Reno Juga Beli Buat Besok Dan Ada Yogurtnya Bebe Juga Udah Di Kulkas Kenapa Saya Beli Banyak Sayuran Karena Di Kulkas Masih Ada Brokoli Zucchini Masih Ada Kol Masih Ada Buncis Jadi Untuk Sayur Sayuran Sudah Cukup Untuk Total Belanjaan Yang Di Super U Ini Saya Habisnya Tadi 36 Euro Sebenarnya Harga Aslinya 38,1 Sen Tapi Ada Diskon 2 Euro Untuk Pilih Ice Krim Jadi Total Nih 36 Euro Total Belanjaan Hari Ini Di 2 Super Market Adalah 77 Euro 0,7 Sen Begitu Aja Kegiatan Hari Ini Sekarang Udah Malam Sekali Temen Temen Dan Waktunya Saya Sama Renung Makan Kebetulan Kemarin Saya Masak Ayam Bumbu Rujak Dan Masih Ada Sisa Jadi Kita Mau Abisin Itu Aja Terus Selamat Lebaran Selamat Idul Atta Buat Temen Semua Terima Kasih Yang Udah Nonton Saya Punya Video Dan Ditunggu Video Selanjutnya Daaah